7 hari yang haram dirayakan hari LGBT pada tanggal 1 Maret hari solidaritas LGBT nasional kesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka bukan kepada wanita malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas bulan surat al-arraf ayat 80-81 hari koperasi 12 Juli hari koperasi Indonesia pada dasarnya hukum koperasi simpan pinjam adalah sama dengan bank jika akadnya menggunakan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah maka koperasi simpan pinjam tersebut halal dan diperbolehkan menurut syariat tetapi jika menggunakan akad konvensional yang menetapkan bunga alias riba maka hukumnya adalah haram hari Valentin ikut merayakan Valentin jatuhnya menjadi tasabuh atau menyerupai orang kafir Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa apabila seorang muslim meniru kebiasaan orang kafir maka mereka sudah termasuk golongan mereka hari Halloween perayaan Halloween menjadi haram bahkan mengakibatkan kafir apabila pelakunya senang mengenakan busana peribadatan agama lain misal busana bastur, suster dan lainnya dan rela dengan agama itu hari raya waishak hari raya waishak adalah momen penting bagi umat buddha yang diperingati setiap tahun perayaan yang biasanya dilakukan seperti upacara persembahan dan berdoa di kuil buddha membaca ajaran buddha jadi umat islam jangan ikut-ikutan ya hari raya natal mengucapkan selamat natal memberikan ucapan selamat kepada perayaan orang nasrani ini sama saja dan menyetujui bahwasannya Allah SWT memiliki anak menyetujui bahwa ada sembahan lain yang berhak selain Allah SWT ini merupakan sebuah kekufuran serta sebuah penolakan terhadap ayat Allah SWT hari raya nyopi hukum mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita dalam keimanan kita sebagai muslim itu tidak diperkenankan kata ustaz adi hidayat karena dan mengucapkannya berarti mengakui agama selain islam dan itu diharamkan dalam keyakinan islam wallahu a'lam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati